Intro Seorang pelaku curanmor di Medan Sumatera Utara berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Medan Area setelah sebelumnya pelaku babak belur akibat dihakimi masa yang mengetahui aksinya. Jeffrey Sinaga yang merupakan pelaku curanmor tercatat sebagai warga Jalan Menteng 7, Keluran Menteng Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara. Tersangka Jeffrey kepergok oleh warga saat sedang beraksi melakukan pencurian sepeda motor milik korban Sri Gustiani di depan sebuah salon di Medan Denai. Naas sebelum berhasil membawa kabur sepeda motor curiannya, aksinya diketahui oleh warga. Warga yang sudah jengah dengan aksi curanmor akhirnya beramai-ramai menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung petugas kepolisian cepat datang untuk mengamankan pelaku dari amukan warga. Menurut pengakuan, tersangka Jeffrey mengatakan baru sekali ini beraksi dan pelaku kini telah mendekam di sel Polsek Medan Area untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kelapan bagaimana ya? Nah, teknologisnya pada tanggal 3 Juli 2015 sekitar pukul 8.30. Saat tim tegasus Polsek Medan Area melakukan patrui mutin, hanting untuk antisipasi pelaku 3C. Bersar di TKB, anggota kita melihat perumuran masa, masuk sigap, berhenti untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata pelaku curanmor ada di amukan masa. Masyarakatnya sudah mulai marah, langsung melakukan pemupulan genera kurban, sehingga anggota kita langsung mengamankan pelaku dari amukan masa. Setelah diamankan, langsung dibawa kantor untuk proses selanjutnya. Dan pelaku berapa kali mengatakan? Setelah pemeriksaan kita, pelaku baru sekali ini untuk melakukan curanmor. Dia melintas di TKB, setelah melihat sepeda motor partir, melihat businya lengket, langsung melakukan minyak untuk melakukan curanmor. Dari Sumatera Utara, Ahmad Zakaria Tribrata TV, Salam Tribrata!